assalamualaikum sahabat linske kali ini kita akan membuat resep bulu pisang koko chips bahan-bahannya adalah pertama-tama sebelum kita memulai membuat adonannya kita panaskan dulu kukusannya seperti biasa tutupnya kita bungkus dengan serbet nah kemudian pertama kita haluskan dulu pisangnya menggunakan garpu hingga pisangnya benar-benar hancur dan halus nah seperti ini jadinya setelah halus kita sisihkan dulu kemudian kita kocok telurnya sebentar saja lalu kita masukkan gula pasir garam dan vanilinya kemudian kita kocok hingga gulanya benar-benar terlarut atau hancur nah setelah gulanya hancur kemudian kita masukkan tepung terigu dan baking sodanya dan kita aduk hingga tercampur rata nah setelah tercampur rata kemudian kita masukkan pisangnya yang sudah dihaluskan tadi hingga tercampur rata kemudian kita masukkan minyaknya kita aduk hingga tercampur rata setelah tercampur rata terakhir kita masukkan coco chipsnya nah kita aduk-aduk tidak benar-benar tercampur rata antara adonannya dan coco chipsnya nah sebelum kita masukkan ke cetakannya cetakannya kita olisi dulu dengan minyak setelah itu kita masukkan adonannya setelah itu kita kukus kita kukus kurang lebih 25 menit menggunakan api sedang nah cara saya mengetahui untuk mengetahui kayaknya sudah masak atau belum dengan cara menusuknya dengan tusuk sate nah ini sudah masak ya tangkat nah ini dia bulu pisang coco chipsnya sudah masak kita potong dulu ini rasanya enak banget loh nah sekian dulu untuk resep kali ini selamat mencoba dan terima kasih selamat menikmati terima kasih